Saat ini sudah bersama kami pemirsa orang tua korban di Medan Sumatra Utara Tersambung bersama kami Ibu Elvi Indri Putri yang merupakan ibunda dari KEN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ibu Elvi Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Kami ingin tahu sebenarnya dari informasi yang sudah diterima oleh Ibu Elvi Selaku Ibu KEN, ini kronologi kejadiannya seperti apa sih Ibu? Berawalnya Mbak, KEN ini sama Aditya ini sebenarnya pernah satu sekolah berteman Mungkin disini ada pacar KEN mungkin ada kenal sama Aditya Lantas mungkin KEN ada berwasapan sama Aditya minta penjelasan Aditya mungkin tidak puas atas pertanyaan KEN Pada saat Desember Pertengahan tanggal 11 KEN pulang liburan sekolah dari Manchester ke Medan Nah disitulah Aditya tahu KEN ada di Medan Nah tanggal 21 sekitar jam 10 malam KEN Admiral sama cucu saya Mifa 4 tahun Sama pacarnya Fira Mau beli makanan untuk Mifa Mereka keluar dari Tasbih 1 Maaf Mbak, Tasbih 2 Menuju lewatin Pizza Hut Ada SPBU Mampir ke Indomaret Ternyata yang dicari tidak ada di Indomaret Nah mereka mutar balik Karena jalannya sempit Jadi bawa mobilnya pelan-pelan Tiba-tiba muncul Aditya menghadang mobil KEN Lantas kaca mobilnya diketuk-ketuk sama Aditya Karena KEN kan kenal sama Aditya Dibuka lambak kaca mobil Nah disitu Kayaknya hanya beberapa detik gitu ngomong Tiba-tiba KEN langsung dipukul Ditinju mukanya Sama ditinju hidungnya Sekitar 3 kali Dan KEN berupaya kabur Bawa mobil Tapi Aditya kejar Tapi akhirnya KEN bisa lolos Nah waktu udah ke jalan raya Aditya sama teman-temannya Itu di depan mobil Seperti ngular gitu Supaya KEN gak bisa bawa mobil Akhirnya KEN pelan Aditya juga pelan Baru mobilnya di Di kaca spion Mini Cooper sebelah kiri Ditunjang Sama Aditya Akhirnya pecah Sesudah itu Aditya dan kawan-kawannya Terus pergi meninggalin KEN Lantas KEN mengantar balik Pacarnya Vira Baru balik ke rumah Antar cucu saya Ponakan KEN Nah saat itu Saya dan suami Lagi tidak ada di Medan Lagi di Jakarta kami Nah lantas KEN takut sekali nih Mbak Karena kan kaca mobil Mini Cooper agak mahal Bagaimanalah ini Kalau tahu mama sama papa Pastilah dia dimarahin Dan akhirnya KEN telponlah kawan abangnya Bantulah Antarkan ke rumah Aditya Biar ngomong sama Bapak Aditya Mintalah ganti rugi Ini kaca spion mobil Mini Cooper Akhirnya sekitar jam 3 malam KEN sama Sama lima kawannya Datang ke rumah Pak Akhiruddin Terimakasih Terima kasih.